Intro Fakultas Pertanian UNISKA Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin melaksanakan Yudisium untuk 20 Sarjana Baru Sarjana ditantang bersaing dengan perkembangan zaman dengan menerapkan kemajuan teknologi saat ini Dekan Fakultas Pertanian UNISKA A.M. Gunawan melaksanakan Yudisium untuk 20 Sarjana Baru 4 dari program studi peternakan dan 16 dari program studi agribisnis Yudisium berlangsung Rabu 4 April di satu rumah makan di Kabupaten Baritokuala Tahun ini rata-rata lulusan dari Fakultas Pertanian berhasil meraih nilai indeks prestasi kumulatif atau EPK yang cukup memuaskan nilai tertinggi 3,72 dan terendah 2,79 Dekan Fakultas Pertanian Dr. A.M. Gunawan menyatakan di era revolusi industri keempat ini lulusan dituntut menyesuaikan diri dengan perkembangan di dunia usaha maupun di dunia kerja Perkembangan teknologi pertanian saat ini memanfaatkan kemampuan robot dan mesin sedangkan kecepatan memperoleh informasi melalui internet Fakultas Pertanian UNISKA akan mengembangkan kurikulum yang dipergunakan agar lulusannya mampu bersaing di kancah nasional dan internasional Siap-siap bahwa tren ke depan memang semua industri perkenakan maupun industri pertanian akan mau tidak mau mengikuti kemajuan teknologi informasi di bidang internet maupun sistem robot yang dipakai ke depan kita akan masukkan di dalam kurikulum supaya teknologi-teknologi yang berkaitan dengan internet itu kita masukkan ke dalam kurikulum nanti lulusan itu bisa menyesuaikan diri di perusahaan ataupun di bidang kewirausahaan mereka tentunya dengan menggunakan teknologi internet ini usaha yang dilakukan ataupun perusahaan yang menjadi tempat dia bekerja akan lebih efisien lebih menguntungkan Pada Yudisium ini IPK tertinggi 3,65 dari Prodi Peternakan diraih Hanapi dan IPK 3,72 dari Prodi Agribusiness diraih Marati Fadillah Erwin Yudhanwari Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!